Pemirsa Polsek Kawasan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan Laut Merauke berbagi kasih bersama warga pemukiman Asmat Pintu Air dengan pembagian bingkisan Natal kepada anak-anak sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama umat. Kepulsek Kawasan Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan Laut Merauke, Ibtu Muhammad Lalang kepada wartawan mengatakan pembagian bingkisan Natal terhadap anak-anak di wilayah kerjanya dalam rangka tali Asi menjelang hari raya Natal 25 Desember mendatang. Selain pembagian bingkisan Natal, juga dilakukan pembagian beras 10 kg yang diperturuntukkan bagi setiap kepala keluarga. Pembagian bingkisan Natal dan beras tersebut guna membangun hubungan baik dalam rangka menjalin silaturahmi dan menekat tindak kriminalitas serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mengingat tingkat kriminalitas di wilayah polsi kawasan kesatuan pelaksanaan pengamanan Pelabuhan Laut Merauke masih cukup tinggi. Sehingga perlu mengambil langkah-langkah untuk mengajak dan menyadarkan masyarakat setempat agar menjauhi berbagai aktivitas yang dapat mengganggu ketenangan dan kenyamanan bersama. Jadi inilah bentuk kami untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat di sekitar Pelabuhan Laut Merauke. Lalang menambahkan sebelumnya telah dilakukan pembagian beras kepada tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Yosudarso, Merauke. Untuk diketahui selain pembagian bingkisan Natal dan beras di pemukiman Asmat, juga akan dilakukan di pemukiman Mapi, di Transito, dan Gudang Arang. Dari Kabupaten Merauke, Syarwan Mitip, konsultor Ayus Cepura melaporkan.